Intro Tonton video ini sampai selesai agar anda tidak gagal paham Revisi Undang-Undang Pemilu Batal Karena Jokowi Siapkan Gibran DKI 1 Ketua DPP-DIP Jarod Saiful Hidayat merasa heran dengan pernyataan politikus Partai Demokrat Irwan Fiko yang menduga ada motif politik sejumlah parpol akhirnya balik kanan menolak Revisi Undang-Undang Pemilu Pasalnya Irwan menduga Presiden Jokowi Dodo mempersiapkan Gibran Raka Bumin maju pada Pilkada DKI tahun 2024 Kok pula pikirnya sangat pragmatis dan dangkal, kata Jarod pada wartawan pada hari kami 11 Februari Jarod juga mengatakan penundaan Revisi Undang-Undang Pemilu hanyalah untuk mengedepankan kepentingan nasional dalam hal ini pandemi COVID-19 dan juga dampaknya Bukankah kepentingan nasional yang harus lebih didahulukan kesehatan, pemulihan ekonomi rakyat, dan konsistensi dalam menjalankan Undang-Undang Pilkada yang sudah disepakati di tahun 2024 Bantan Wakil Gubernur DKI Jakarta ini juga menjelaskan terkait dengan sikap sejumlah parpol menolak revisi dan menginginkan Pilkada tetap digelar tahun 2024 tentu ada mekanisme dan juga pertimbangannya masing-masing Tentang Pilkada di tahun 2024, tentu partai ada mekanismenya tersendiri dan kita terus melakukan konsolidasi partai dan menyiapkan kadar-kadar pemimpin yang baik dan tetap teguh menjalankan ideologi Pancasila Wakil Sekretaris Jenderal atau Wasejen Irwan Veko sebelumnya heran dengan sikap pemerintah dan sejumlah partai politik yang balik kanan menolak revisi Undang-Undang Pemilu Menurutnya kecurigaan publik bahwa pemerintah dan partemen hanya memikirkan kepentingan kekuasaan semata sangat susah untuk dibantah Apalagi masih kata Irwan Revisi Undang-Undang Pemilu sejatinya adalah kehendak seluruh fraksi di Parlemen ditandai dengan masuknya RUU Pemilu dalam prolegnas prioritas 2020 Sejak Presiden Jokowi mengapa Staten menolak kemudian dibarengi partai koalisi pemerintah semuanya balik badan Apakah ada faktor baru yang membuat pemerintah mengubah kebijakan politik Pilkada dengan melundanya ke tahun 2024? Kata Irwan dalam keterangannya di Jakarta pada hari Kamis 11 Februari Mungkinkah keputusan ini dilatar belakangi oleh kemungkinan Presiden Jokowi mempersiapkan keberangkatan Gibran dari Solo ke Jakarta Karena dirasa terlalu cepat jika Gibran berangkat ke Jakarta tahun 2022 Demikian kata Irwan Veko Banyak parpol balik kanan setelah bertemu dengan Jokowi PKS mengatakan khawatir bahwa gubernur potensial jadi Presiden PKS dibuat heran dengan partai-partai politik yang tiba-tiba balik kanan dan menolak revisi Undang-Undang No. 7 tahun 2017 tentang pemilu seusai menggelar pertemuan dengan Presiden Jokowi Doro di Istana Negara beberapa waktu lalu Anggota Komisi 2 DPR RI fraksi PKS Nasir Jamil mengatakan Wajar apabila publik menduga-duga terjadi kesepakatan politik dari pertemuan elit parpol dengan kepala negara Mereka balik kanan tentu saja ada kesepakatan-kesepakatan politik atau ada hal-hal di luar pengetahuan kita Kata Nasir Jamil saat menjadi narasumber dalam diskusi daring obrolan barang Bang Ruslan bertajuk ramai-ramai mundur tolak revisi Undang-Undang Memilu yang diselenggarakan oleh kantor berita politik RMOL pada selasa 9 Februari Apa yang dirundingkan disepakati dan mereka khawatirkan kalau revisi ini terus dilanjutkan Nasir juga menambahkan publik akan menduga adanya kekhawatiran figur yang potensial menjadi capres di pemilu 2024 nanti apabila Undang-Undang Memilu tetap direvisi Pasalnya ada norma berupa normalisasi pilkada jika Undang-Undang Memilu direvisi Apakah mereka khawatir bahwa ada gubernur yang berpotensi jadi Presiden sehingga kemudian menunda pilkada sampai 2024 Karena sekali lagi saya katakan dalam revisi Undang-Undang Memilu itu ada norma yang mengatur normalisasi pilkada untuk di 2022 dan 2023 dan kita tahu bahwa ada beberapa provinsi yang akan digelar di 2022 termasuk DKI Jakarta, ibu kota negara yang menjadi daerah paling seksi yang diminati dan menjadi epicentrum politik di Indonesia Selain Nasir, narasumber lain dalam diskusi daring obrolan bareng Bang Ruslan tersebut yakni peneliti perludam Fadri Ramadhanil Jika Anies vs Gibran di pilkada DKI 2024 bakalan ketat Elit Partai Demokrat menduga ada kepentingan politik membawa Gibran rakabuming ke Jakarta dibalik penundaan pilkada ke tahun 2024 Kalangan parpol melihat jika putra pertama Presiden Jokowi itu benar-benar maju melawan Anies Baswedan, pilkada DKI 2024 bakalan seru Akan ketat ya kalau kemudian Gibran ke Jakarta Bagaimanapun Gibran tidak bisa dipandang sebelah mata dengan kekuatan politik yang dia miliki saat ini Kata pakar politik Universitas Paramadina, Henry Sathira Kepada wartawan pada hari Kamis 11 Februari Henry juga menghitung Anies Baswedan akan selesai masa jabatannya sebagai gubernur DKI Jakarta Dua tahun sebelum pilkada 2024 dikelar Periode dua tahun tanpa posisi akan cukup menantang untuk Anies Sementara Gibran yang baru saja memandangkan pilkada Solo bisa saja terus mengumpulkan kekuatan dan pengalaman Jadi kalau tahun 2024 sama-sama bertarung di Jakarta Dengan catatan Anies tidak maju pilpres, ia akan ketat Anies kan dua tahun digantikan pejabat dan bertarung kembali 2024 Unjar founder Kedai Kopi ini menganalisis Adapun isu Gibran Raka Buming akan maju pilkada DKI Jakarta 2024 Dihempuskan oleh Partai Demokrat Wasikjen Partai Demokrat Irwan menduga adanya kemungkinan kepentingan Jokowi Untuk mempersiapkan Gibran Raka Buming maju ke DKI Jakarta Menurutnya tidak ada penjelasan lain yang lebih masuk akal dibalik penelakan revisi undang-undang memilu Ada dinasti politik genre baru Gibran diperkirakan lebih kuat dari keturunan Bung Karno Sosok putra sulung Presiden Jokowi Dodo, Gibran Raka Buming Raka Belakangan memang sukses menyita perhatian publik Sempat dihantam dengan isu dinasti politik Sosok yang belum lamanya mengelung sebagai kadar BDIP itu Mampu meraih kemenangan di pilihan wali kota Solo Berdasarkan dengan hasil hitung cepat atau real count Melihat manuver Gibran, aktivis Haris Roslimoti Memprediksi keberadaan Gibran ini bisa menjadi ancaman di internal BDIP Gibran Raka Buming sebagai dinasti politik genre baru Berpotensi sangat kuat untuk menyaingi dan juga mengalahkan Puan Maharani Sebagai pemimpin sayap nasionalis dalam 2 tahun ke depan Begitu kata Haris Roslimoti di akun reternya pada hari Selasa 15 Desember kemarin Puan sendiri juga belakangan digadang-gadang sebagai penerus ketua umum BDIP Megawati Soekarno Putri Ketua DPP BDIP yang kini duduk sebagai ketua DPR RI ini pun Bahkan dijagokan untuk bersanding dengan Prabowo-Subianto Untuk Pesta Demokrasi tahun 2024 mendatang Namun demikian, bila melihat keberadaan Gibran mampu unggul di pirkada Solo Yang juga berstatus sebagai pendatang baru di perpolitikan Haris Rosli melihat ada kekuatan baru yang dia gini bisa menggoyang Terah Soekarno Gibran diperkirakan lebih kuat dari seluruh dinasti keturunan Lungkarno Bukan begitu, sob Tandas Haris Rosli Terima kasih telah menonton!